Pemukulnya di pinggir, paling pinggir sini Di paling pinggir, nah oke Mungkin bisa dicontohkan teman-teman di pinggir itu di sebelah mana mas? Yang di kenceng kayunya itu mas ya? Ya, kayu Di pas kayunya itu ya? Nah, ini Sama tangan yang dua ini untuk meredam ini di tengah-tengah ini Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat datang kembali di channel DK Kendang Nah oke teman-teman Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara membunyikan dut Untuk pukulan kendang dangdut original Nah oke, kalau ada dut enggak lengkap Kalau enggak pakai tak Namanya aja dangdut, tak dan dut Nah oke, oke mas Jian Kali ini kita akan belajar apa nih mas Jian? Tak, bunyi-bunyi tak, berapa macam bunyi tak Dan cara membunyikannya gimana? Nah oke, oke teman-teman Kalau teman-teman penasaran bagaimana cara membunyikan tak yang benar Nah oke, kita simak langsung video berikut ini Nah oke teman-teman Kita sudah sampai di pelajaran yang kedua Yaitu bagaimana cara membunyikan tak untuk kendang dangdut Nah, tapi sebelumnya ya Kita disini niatnya adalah berbagi Jadi ini murni benar-benar pukulan kendang versi kita Jadi kalau teman-teman di rumah Atau teman-teman semuanya misalkan master kendang Atau guru-guru kendang Kalau punya pukulan yang lain, versi yang lain Itu silahkan-silahkan saja Niatnya kita disini hanya berbagi Nah oke, langsung saja mas Jian Untuk pukulan kendang tak, ini ada berapa macam mas? Oke, di tak itu ada 4 macam Ada 4 macam Yang pertama bagaimana mas? Saya tanya, pertama gini Ini namanya tak Ya Saya namanya tak ya Ya, gitu saja ya Ya Untuk yang kedua Dua Tung Ya, untuk yang ketiga Ket 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 ya Untuk yang keempat Plak Plak Nah, jadi ada tak Tung Tung Ada ket Sama plak Nah oke Kita mulai dari yang pertama dulu ini mas Jian Yang paling umum Yang paling sering dipakai ini mas Jian Yang tak Gimana sih Untuk tak itu kita Mukulnya di Pinggir Paling pinggir sini Di paling pinggir Nah oke Mungkin bisa dicontohkan teman-teman Di pinggir itu di sebelah mana mas Yang di Kenceng kayunya itu mas ya Kayu Sama Dipas kayunya itu ya Nah Gini Sama tangan yang dua ini Untuk meredam Ini Di tengah-tengah ini Meredam di tengah Ya, meredam Meredam sesetanya Biar tidak panjang Nah oke Ini Jadi ada tips penting ya Ini bagi teman-teman Yang menggunakan Mika serbu ya Mika serbu atau Mika sahi Itu biasanya kan Sustennya panjang ya Kalau tidak ditahan Gimana mas Kalau tidak ditahan Gak bunyi Puan yang gini Oh iya gitu ya mas ya Panjang Ya harus ditahan Meredam Diredam Nah seperti itu ya Oke jadi teman-teman Cari yang dua ini Cari yang dua Nah oke Itu untuk pukulan yang pertama Yang tak ya Nah sedangkan untuk yang kedua tadi mas Yang tung Yang tung itu Kita tengah sini Ya Yang kedua tadi Ya Enggak meredam Dilepaskan Yang kedua tadi Ya Jadi ini relatif mudah mas ya Jadi teman-teman semuanya Pasti bisa ya Kalau untuk pukulan tung ini ya Ini dilepas Ya Untuk yang ketiga mas Ket Ket Sini Nah oke Sini Dua jari mas Atau satu jari Dua jari Dua jari Terus satu enggak Enak bunyinya Oh gitu ya Kurang mantep ya Rapet Oh ya kurang rapet Ya oke Seperti itu Itu pukulan ket Sedangkan untuk yang keempat mas Pukulan apa tadi Plak Untuk plak Nah ini mungkin untuk Kendang koplo mas ya Kalau plak ini mas Untuk koplo ya Ya berapa jari mas Kalau plak mas Kalau saya pakai Tiga jari ini Tiga jari Pukulnya di tengah Di tengah pas ya mas ya Teka serbunya Oh gitu Oh seperti itu mas ya Kalau untuk Mikasa ini sebenarnya Boleh enggak sih mas Untuk di koplo itu sebenarnya Untuk di keplak di tengah itu Boleh enggak sih mas Sebenarnya Boleh aja Tapi enggak sering-sering Nanti bisa Lepas serbunya Oh gitu ya Kalau lepas beli lagi Gitu aja ya mas ya Oh ya ya Enggak masalah ya Oke Jadi Untuk lebih off-downnya Sekarang bagaimana Kalau kita satukan Dengan pukulan dudnya mas Jadi biar Teman-teman itu ngerti Bagaimana Taknya sama dudnya Ini saya contohkan Pukulan dangdut ya Ya dangdut aja mas Tangdut itu cuma Taknya dua Pukulan saja Dua macam-macam Jadi berapa kali mas Ket sama tak Hanya pakai ket Sama tak ya Oke taknya aja mas Taknya Gitu Nah oke Seperti itu mas ya Kalau digabung sama dudnya Akhirnya gimana mas Nah oke Seperti itu ya teman-teman Nah Untuk lebih off-downnya lagi Coba kalau kita Coba dengan sebuah lagu Gimana mas Ya boleh Oke oke mas ya Kita tunggu Sampai jumpa 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 Nah, oke Mas Iyan, kalau tadi kita sudah belajar tentang pukulan tak untuk kendang dangdut Nah, sekarang kita contohkan teman-teman juga untuk bagaimana pukulan tak untuk kendang koplo, Mas Bagaimana, Mas? Ya, untuk koplo ini banyak ya, macamnya koploannya itu ya Ya Untuk yang pertama saya contohkan gini Tung sama tak ya Cuma dua itu saja Itu untuk koplo dasar, Mas, ya Tung sama tak saja ya Kita contohkan ya Kita gabung, Pak, itu coba ya Ya, oke Mas, silakan Itu Itu, itu yang pertama Ya, oke Contoh koplo yang kedua itu pakai tiga pukulan ya Tung sama Tung Oke, silakan Mas Itu, itu li Mein, di coisa ya Dan sekarang kita ambilkan kubulan xe teman-team Ada lagi Untuk jab biasanya Pake plak itu Nah plak itu fungsinya untuk kita memberikan Hentaan-hentaan itu mas ya Hentaan untuk jab-jab itu ya Oke silahkan mas, dicontohkan mas Teknik, pake dua pukulan tung sama plak Oh, nyatung sama plak, oke silahkan Terima kasih Nah oke, itu tadi mas ya Nah oke, teman-teman Jadi ini tadi kita sudah belajar Bagaimana teknik pukulan tak Untuk kendang-kendang dud Untuk kendang-kendang dud tadi kita hanya pake dua mas ya Hanya tak sama ket Nah mungkin bisa diulangi mas Gimana? Nah Nah itu untuk dangdut Nah sedangkan untuk koplo Kita pake yang tung sama tak Oke gimana mas? Untuk koplo yang selanjutnya Yang kita pake tiga pukulan Ada ket sama tung sama tak Nah sedangkan untuk koplo yang terakhir Tadi kita menggunakan keplak ya Untuk pelak Coba dicontohkan mas Nah oke Jadi itu tadi ya teman-teman Macam-macam pukulan tak Untuk kendang-kendang dud Dan juga untuk kendang koplo Nah oke mungkin untuk pelajaran yang kedua Di video yang kedua yaitu tentang Bagaimana cara membunyikan kendang tak Sampai disini dulu kita akhiri ya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Nanti kita bahas untuk tutorial-tutorial kendang yang lain Oke Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di atas